Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya kita memotong Satu gambar menjadi 9 bagian Dengan mudah ya Pada aplikasi photoshop Jadi di facebook ini ada Namanya tempat foto unggulan Disini disediakan ada 9 foto Jadi untuk Lebarnya 3 Hidnya 3 foto Terus kita ingin menampilkan Satu gambar yang ekstra besar Nah makanya kita caranya Dengan dipotong-potong lalu kita upload Satu 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 Ini seharusnya 9 foto Tapi karena sudah saya potong Nah inilah tutorial yang akan saya share Kepada teman-teman sekalian Langsung saja Untuk memulai caranya Memotong dengan sangat cepat ini Kita masuk ke Kita cari gambar yang mau kita potong Oke ini sudah ada foto saya Kita langsung tarik aja ke photoshop Oke disini Di 12345 disini kita pilih Slice tool Nah disininya Style nya kita pilih Pixie asfix ratio Nah terus di wide nya 1 High nya 1 Biar sama ya Oke terus Nah untuk caranya sendiri Cukup mudah Kita tinggal disini Klik kanan Nah ada Divis slice Nah disini Kita pilih Ini karena saya tadi udah menggunakan Jadi Atas 3 Dan ini dicentang dulu Tadinya tidak tercentang Dicentang Ganti sama 3 Ini juga tadinya tidak tercentang Dicentang aja 3 Dan oke Nah ini sudah tersimpan Seperti ini Nah untuk menyimpannya Nah mari kita untuk menyimpan ini Gitu kan Kita tersingin file Save for web Nah save as for web Nah nanti kan kalau kamu mau ini Maksimum saja Aduh kan Terus disini quality nya 100 Disini jepeg Ya kan Monitor color Ya udah Ini aja Ini kan cukup Ini serat Ini Kurangnya Maksudnya buat melihat Sepenuhnya Kalau udah kayak gini Kita save aja langsung Kita save Coba kita Ke Tadi Potongan Potongan ngopi Ini Kita bisa kasih potongan ngopi Open Nah disini aja kita save nya Save Oke Proses save Sudah Bukan Ayo kita lihat Ada di folder Ira Disini potongan ngopi Disini kita lihat Ada image Nah ini Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini yang baru kita potong Ini tadi saya sudah memotong Yang tadi saya masukkan ke facebook tadi Ini potongan yang baru itu Jadi ini Ini udah ada nomornya 1 2 3 Jadi kalian tinggal masuk Di kolom 1 Nomor 1 Jadi disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seperti itu Cara memasukkannya Cara meng-inputnya Cara meng-uploadnya Nah jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan nantinya Akan menjadi Satu foto utuh disini Oke Terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Semoga apa yang saya share ini Bermanfaat Saya akhir dan ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh